Pemirsa mantan KDNA Biro Paminal, Propampolri Agus Nurpatria Adi Purnama juga dituntut hukuman 3 tahun penjara. Jaksa menilai Agus Nurpatria terbukti terlibat dalam kasus merintangi penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Agus terbukti menyuruh terdakwa Irfan Widianto untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV di kawasan Rumah Dinas Verdi Sampo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama S.I.K. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49, jungto pasal 33, undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 Primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terakwa Agus Nurpatria Adi Purnama S.I.K. dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurang selama terakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terakwa Agus Nurpatria Adi Purnama S.I.K. sebesar Rp20 juta subsidi 3 bulan kurungan.